Bidang Ekonomi atau BIKON MTA Pusat menggelar sosialisasi sekaligus menyerahkan dana CSR sebagai wujud kepedulian terhadap ekonomi umat. Sosialisasi pengajuan dan penyerahan dana CSR BIKON MTA Pusat kepada warga MTA di Purworejo bertempat di MTA Cabang Grabak. Menurut Ketua BIKON MTA Pusat Dr. Andes Adi Nugroho, kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi program BIKON di daerah-daerah dalam rangka penguatan ekonomi umat. Sekretaris MTA Cabang Grabak, Heri Prastio berharap dengan dana CSR ini bisa lebih memaksimalkan hasil dari usaha yang sudah berjalan sebelumnya. Jepangnya dana CSR tersebut harapannya bisa menambah untuk hasil daripada yang sudah ada. Seusai acara di MTA Grabak, pengurus BIKON MTA Pusat juga melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha warga, diantaranya kebonyu kelengkeng, jambu kristal, dan lokasi tambak udang. Nantinya diharapkan program kerja BIKON dapat terrealisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek, salah satunya pemanfaatan dana CSR.